Hai Assalamualaikum, welcome to Lely Adderways channel Di video kali ini kita akan membuat aplikasi pita yang bisa kita pakai untuk hiasan Misalkan sepatu, kita pakai bros, atau juga sebagai hiasan tas Selain itu bisa juga kita sambung-sambung dan kita jadikan konektor masker juga Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi dasarnya dulu Pertama kita buat magic ring Cara membuat magic ring Ini kita masukkan dari atas Untuk kait, kita putar Nah, disini jadi magic ring Buat satu, chain Oke, jadinya seperti ini Disini kita buat enam single crochet Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Dan enam Ada enam single crochet Lalu kita kencangkan Seperti ini Slip stitch pada single crochet yang pertama Putaran yang pertama Sudah selesai Selanjutnya kita buat baris yang kedua Buat satu chain Lalu single crochet increase Di tempat yang sama Satu Satu Dua Di satu lubang kita isi Dua single crochet Kemudian buat delapan chain Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Slip stitch pada chain yang pertama Lalu buat single crochet increase lagi Tiga kali Satu Satu Dua Tiga Lalu delapan chain lagi Satu Dua Tiga 4, 5, 6, 7, 8 Slip stitch pada chain yang pertama Chain yang pertama Lanjutkan dengan membuat Single crochet increase Di Lubang yang selanjutnya 1 2 Lalu yang terakhir 1 2 Sudah selesai Lalu slip stitch Pada single crochet yang pertama Di sini kita slip stitch Oke jadinya seperti ini Kemudian kita akan mengisi lubang ini Dengan 15 double crochet Langsung kita isikan ke lubang dari 8 chain tadi Dengan 15 double crochet Satu Dua 14 15 lalu slip stitch dengan jarak 1 1, 2 jadi slip stitch di jeda 1 kemudian buat pika yang bagian bawah pertama kita buat 8 chain 2, 3 4, 5, 6 7, 8 8 chain lalu buat double crochet dengan skip 2 1, 2 kita isi yang ketiga kita buat di bagian punggung atau back bump kita putar kita ambil yang bagian punggungnya ini buat 1 double crochet 2 dan 3 dan 4 4 double crochet lalu 1 half double crochet dan 1 single crochet ini sudah lalu slip stitch di sebelahnya kemudian slip stitch lagi di sebelahnya jadi slip stitch 2 kali ya teman-teman kemudian buat lagi 8 chain kita ulangi untuk pita bagian bawah buat 4 double crochet kita ambil lubang ketiga dari jarum atau kita skip 2 kita putar kita ambil bagian back bump 1 1 2 3 4 lalu 1 half double crochet kemudian di sebelahnya 1 single crochet kemudian kita slip stitch dengan skip 1 trus slip stitch kita bagian bawah sudah selesai kita lanjutkan dengan mengisi bagian lubang dari 8 chain ini dengan 15 double crochet 15 lalu skip 1 kemudian kita slip stitch dan ini sudah selesai kita matikan jadi kalau kita mau menjahitkan ke misalkan sepatu atau apa untuk aplikasi kita terus benang agak panjang kalau misalkan untuk aplikasi yang ditempel dengan lem bisa langsung dirapikan aja oke jadinya seperti ini nah sudah jadi ya bisa kita pakai untuk aplikasi kita atau tas atau brush dan juga untuk dipasang di sepatu nah seperti ini hasilnya nanti kita jahit ke sepatu kita jahit atau kita lem aja kita 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 selamat menikmati